selamat menikmati dengan penyebutan atau penamaan kertek gendriwu atau jembatan yang terbilang mistis ini diseritakan bahwa pada waktu zaman dahulu itu terdapat ada tempat pemujaan yang menuju ke alam lain atau dimensi lain yang dimana senangnya atau hal-hal gaib dalam artian disini adalah gendriwu dan paradedemit itu senang atau suka kalau semisal ada kayak semisal pemujaan dan yang lainnya jadi disini itu kalau bisa dibilang adalah best gamenya atau tempat berkumpulnya paradedemit yang ada di jembatan ini makanya dengan penamaan jembatan gendriwu adalah sebutan karena pernah dahulunya itu ada cerita dimana ada yang melewat disini namun jembatan ini tidak ada teman-teman dan pas waktu balik itu ada jembatan dalam artian itu ada penghubungnya jadi di alaslamin ini tepatnya di desa regaloh atau butan regaloh itu masih menyimpan banyak misteri di dalamnya nanti kita akan menuju ke alaslamin dan kita akan tunjukkan beberapa tempat-tempat yang sakral atau tempat-tempat yang wingit atau angker kita menyarankan dari beberapa informasi yang kita dapatkan dan kita rangkum bahwa disini menuju ke alaslamin kalau bisa teman-teman membawa partner atau teman yang sekiranya mengerti tentang dunia spiritual karena apa diceritakan dahulunya pernah ada orang yang kesini dan itu tersesat untuk pulang karena pas waktu di siang hari atau tepatnya sore hari jam 3an ke atas itu sudah ada sudah tidak ada orang disini teman-teman dan bisa dilihat betapa lebatnya di hutan alaslamin ini dan kita akan menuju ke salah satu titik yang menjadi tempat keramat dan juga adanya jejak-jejak peninggalan nanti akan kita tunjukkan untuk menuju ke atas sana itu sudah tanaman-tanaman lain jadi tidak bisa dilewati dan disini tentunya kita akan menunjukkan ada beberapa pohon jati yang disebut juga dengan jati kowo yang terbilang cukup keramat setelah tiba berada di titik tengah area hutan atau alaslamin disini teman-teman bisa melihat ada jati yang ambruk atau sudah roboh yang dimana disinilah area atau tempat wingitnya atau tempat angkernya yang terdapat ada beberapa jejak peninggalan dan anehnya lagi kita dihadapkan dengan ada perapian kecil disini dan ini benar-benar nyata teman-teman jadi kita pas waktu kesini itu sudah ada perapian kecil entah ini memang adatnya seperti ini atau bagaimana mungkin apabila teman-teman lebih tahu bisa berbagi pengalamannya dengan kita dan kita akan tunjukkan beberapa area serta pohon jati yang dibilang tadi adalah jati kowo atau yang terdapat ada lubangnya di tengah nanti akan kita tunjukkan dan disini terdapat ada pohon yang roboh dimana tempat area sekitaran sini itu adalah tempat area dimana diceritakan dari sejarah yang kita rangkum atau dari cerita orang-orang bahwa di tempat ini dan di kereta kecepatan itu adalah area dimana tempat pemujaan pada waktu zaman dahulu yang terdapat ada kerajaan alam gaib atau dimensi lain jadi disini teman-teman kita harapkan kalau masuk ke alaslamin membawa partner yang benar-benar tahu atau mengerti tentang di area sekitar alaslamin ini yang dimana dahulunya diceritakan teman-teman bahwa terdapat ada tragedi berdarah kurang lebih tahun sekitar 1960-an yang dimana disini kita juga menemukan ada beberapa jejak-jejak yakni salah satunya adalah batu bata zaman kuno baik itu terpendam di area sekitaran jati ambruk dan juga terdapat ada batu bata yang utuh di area sekitar sini jadi dimungkinkan bahwa disini itu dulunya terdapat ada kuburan atau makam yang dimana diceritakan pula tepat di sebelah timur itu ada makam penjaga hutan sini teman-teman jadi kita nanti akan menyusurinya dan tepat di depan kita adalah batu bata yang sudah kita temukan di area sekitaran sini dan tentunya pula tepat di arah timur itu terdapat ada kenteng kalau istilah jawanya itu saombiok atau satu ruang lingkup menjadi satu dan terdapat pula ada batu bata di sebelahnya dan itu benar-benar kayak semisal tertanam atau sudah ada yang dimana kalau semisal teman-teman lebih tahu dan mengerti tentang sejarah atau asal-usul cerita tersendiri di alaslamin bisa berbagi dengan kita secara detail dan disini pula kita menemukan yakni selain batu bata yang ada di depan kita ini juga terdapat ada buah entah itu cempedak atau yang lainnya namun yang satu ini itu kayak seperti keluar namun tidak keluar teman-teman jadi bentuknya pendek kalau yang semisal keluar itu panjang dan menghirankannya adalah buah-buah ini terjajar jauh dari pohonnya biasanya itu kalau jatuh itu di area sekitar namun ini itu jatuhnya kurang lebih jaraknya sekitaran antara 3 meteran sampai 4 meteran jadi kita sarankan bagi teman-teman dan sobat petualang kalau semisal ingin ke sini tepatnya di alaslamin atau hutan regaloh di kecamatan Telok Gawungu diharapkan jangan sampai kesorean ke sini dan juga membawa teman kalau bisa karena apa di sini itu malam harinya teman kita menyaksikan sendiri pas waktu kemalaman di sini ketika bermain atau mencari sesuatu jadi di sini itu terdapat atau melihat yakni bola api dan entah itu benar atau tidak tapi nyatanya teman kita berkata seperti itu di alaslamin ini jadi pas waktu melihatnya langsung mereka pada pulang kalau semisal teman-teman di area sekitar dan khususnya di area sekitar sini apakah benar di sini itu terdapat ada bola apinya yang terbang ataukah hanya kebetulan saja jadi nanti bisa berbagi dengan kita di kolom komentar dan selanjutnya kita akan membahas atau mengenalkan kepada teman-teman yang di depan kita ini adalah salah satu jati jadi ada tiga yang dikeramatkan atau yang disakralkan tiga jati yang terdapat ada lubangnya dan salah satunya adalah ini teman-teman kita akan melihatkan secara lebih dekat lagi salah satu jati yang terbilang tua ataupun dikeramatkan dalam artian disini itu dahulunya digunakan untuk pemujaan dalam artian pemujaan itu ada sajennya kembangnya dan yang lainnya dimana yang kita dapatkan cerita atau yang di informasikan dimana disini itu jatinya terdapat ada gembol yakni pengertian gembol itu adalah akar yang melebar teman-teman jadi tidak semua pohon jati itu terdapat ada gembolnya sebagaimana yang diceritakan terdapat ada lubangnya dan disinilah lubangnya jadi yang dinamakan dengan jati kowok penamaan jati kowok itu adalah tiga jati ini dan nantinya kita akan tunjukkan lagi yang satunya dimana areanya itu berdekatan kurang lebih sekitaran antara kalau tidak salah lima belasan meter dan disini dan tepat di depan kita itu adalah yang satunya lagi jadi ada dua yang satu itu yang roboh itu jadi dari tutur kata atau yang di informasikan adalah tiga yang satunya roboh tadi yang kedua adalah ini dimana yang disini itu tidak ada gembolnya atau akar yang melebar jadi berdiri tegak dan besar dan warnanya pun juga beda dengan yang lainnya teman-teman jadi agak keputian putih keputian dan besar melebar beda dengan yang lainnya jadi ada tiga yang dikeramatkan atau terbilang sakral atau wingit jadi mungkin bisa disimpulkan kenapa di alas lamin atau hutan lamin ini menjadi tempat wingit atau angkernya karena terdapat ada misteri dahulunya yakni yang pertama adalah pemujaan karena adanya kerajaan gaib atau dimensi lain yang secara langsung kita tidak tahu karena sudah ada dari turun temurun dari zaman dahulu dan yang keduanya adalah adanya tiga pohon jati yang dimana itu terbilang sakral atau wingit dan berikutnya adalah adanya makam di sebelah hara timur dan kita masih belum yakin atau belum menemukan dan yang berikutnya lagi adalah disini dahulunya sekitaran tahun 1960-an itu terjadi adanya tragedi pembunuhan atau pembantean di area sekitaran hutan alaslamin ini karena menjadi wingit atau angkernya karena dahulunya itu ada sesuatu atau tragedi berdarah dan lain sebagainya jadi kesimpulannya adalah kenapa alaslamin ini menjadi wingit atau angker karena salah satunya itu tadi yang sudah kita sebutkan jadi mungkin dari apa sumber informasi yang kita dapatkan dan kita rangkum mungkin seperti itu jadi ceritanya jadi bisa kita simpulkan apabila teman-teman dan sobat petualang di area sekitar sini atau mungkin lebih tahu detailnya bisa berbagi pengalaman dengan kita dan tentunya disini hawanya pun juga berbeda dengan yang lainnya dan di sekitaran sana itu itu jalannya hanya ada dua yang di sebelah sini dan juga di sebelah sebelumnya jadi cukup sekian dulu apa yang kita dapat sampaikan dalam petualangan ini jadi apabila teman-teman kesini seyukyanya membawa teman dan juga jangan sampai kesorean karena takutnya nanti kalau misal mendengar sesuatu atau menemui hal-hal yang di luar di luar nalar seperti yang kita temui tadi sebelumnya terdapat ada perapian kecil dan juga terdapat ada jejak-jejak peninggalan jadi teman-teman harus lebih ekstra hati-hati di tempat-tempat tertentu atau di hutan jadi cukup sekian dulu apa yang dapat kita sampaikan semoga video ini bermanfaat sekali lagi kalau ada penyampaian kata atau yang keliru dan salah kami mohon maaf terima kasih sudah mengikuti petualan kami tunggu petualan kami di tempat-tempat yang menarik lainnya